Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik, yang bertata dalam kerjaan surga Kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan Sepanjang malam istrat kami hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kejadian sehat Pada pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat Tuhan Dengan mendengarkan firman-Mu Belah firman yang kami dengarkan Kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Belah berkat kesehatan Rejekian daripadamu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan Menampun dosa pelan kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Sebelum saya melanjutkan Renungan Pai Kita pada pagi hari ini Saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa loncengnya Sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan Dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap pagi Terima kasih Tuhan memberkati Judul Renungan Pai Kita pada pagi hari ini Butuh boleh cinta Jangan Ayat intinya saya ambil dari 1 Timotis 6 ayat 10 Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang dari iman Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Kisah sesosok malaikat Menampakkan diri di hadapan seorang guru Yang dikenal dengan kerendaan hatinya Ketidak egoisannya dan suri teladannya Anakku Kamu telah menunjukkan diri sebagai seorang guru yang saleh Sebagai imbalannya Tuhan akan memberikanmu sesuatu Silahkan pilih Apakah kekayaan Ketampanan Atau kebijaksanaan Tanya malaikat itu Tanpa ragu Karena sedikit terinspirasi Sikap Raja Salomo Sang guru langsung memilih Kebijaksanaan dan hikmat Baiklah Kata malaikat Sebelum kemudian menghilang Sang guru pun diam sejenak Ia nampak sedang memikirkan sesuatu Dan setelah beberapa saat Dengan hikmat yang baru saja ia dapat Ia berkata pada dirinya sendiri Seharusnya tadi Aku memilih kekayaan Ilustrasi di atas sebenarnya cuma menggambarkan bahwa keinginan untuk punya uang itu manusiawi Dan sama sekali gak salah Setelah dipikir-pikir nyatanya kita memang butuh uang Jangan salah sangka Tuhan sama sekali gak meminta kita Untuk menjauhi uang Uang bukanlah sesuatu yang jahat Sebaliknya Ia tahu benar bahwa kita Nyatanya memang Membutuhkan uang Untuk dapat hidup Yang ia tidak suka adalah Saat kita Mengutamakan uang Daripada Tuhan Saat itu terjadi Maka perlahan kita akan mencintai uang Dan rasa cinta uang inilah Yang kemudian menjadi pemicu nyat jahat Dalam hati Pikiran Dan tindakan kita Saudara-saudara Jangan pernah merasa bersalah Kalau kita butuh uang Jangan juga merasa bersalah Kalau motivasi kita kerja sekarang adalah untuk mendapatkan uang Tapi merasa bersalah Kalau kita mulai mencintai dan mengejar uang Dengan menghalalkan segala cara Uang adalah sesuatu yang kita butuhkan Tapi tidak pantas untuk dicintai Sebab sekalinya dicintai Uang itu akan memperburak kita Kita tidak bisa menjadi Tuhan atasnya Sebaliknya Kita justru jadi hambanya Jadi kalau kita sudah menjadi hambanya Maka hal-hal buruklah Yang kemudian akan mengikutinya Kita akan kesulitan membedakan Mana yang baik Mana yang tidak Kita akan kesulitan dalam memberi Kita jadi berhutang sana-sini Tanpa pertimbangan yang baik Kita tidak menjatuhkan orang lain Demi uang Saudara-saudara Tak mengapa membutuhkan uang Tapi jangan sampai Kita mencintai uang Semoga Firman Tuhan pada pagi hari ini Dapat menolong kita Untuk tidak Mencintai uang Jika teman-teman merasa terberkati Dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Teman-teman boleh share di sosial media kamu Kita sama-sama menginjil melalui Youtube Sehingga banyak umat-umat Tuhan Yang merasa terberkati Sehingga kita memperoleh berkat yang sama Jika sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik Yang bertahat Dan aku yang syurga Pagi ini Kami mengucap syukur Tuhan Buat firman yang kami dengarkan Yang mengajarkan kami Untuk tidak mencintai uang Sehingga Kami melupakan segalanya Karena kecintaan kami Terhadap uang Tetapi kami Harus mencintai Tuhan Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan yang pendusa kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menerus kami Dalam dosa Amin Sampai disini Renungan baik kita Pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Selamat menikmati